Haji Faisal merupakan sosok ayah idaman. Selama ini, Haji Faisal selalu menjadi garda terdepan di saat sang putri, Fujianti Utami, menuai cibiran. Baru-baru ini, Haji Faisal juga mengungkap nasihat bijak di saat Fuji disindir sombong. Ia mengingatkan sang putri untuk teguh pada pendirian dan tetap bersikap rendah hati. Dia tidak berbuat seperti itu, dia tidak sombong. Tapi karena orang beranggapan lain, ya kita mau ngomong apa, kata Haji Faisal saat diwawancara awak media. Kita percaya diri saja, dia sudah berusaha tidak sombong, tapi kalau dibilang sombong, kita harus kuat. Saya menanamkan, percaya diri. Yang penting kita tidak berbuat salah. Kita selalu rendah hati, tidak sombong. Kecuali kita berbuat salah, ya kita malu. Haji Faisal mengaku kalau ia sudah menonton video Fuji yang ditegur sombong oleh fans. Ia menilai kalau putrinya saat itu sedang sibuk dengan ponselnya dan sudah mencoba tetap tersenyum ketika disapa. Karena itu, Haji Faisal meminta agar tudingan Fuji sombong itu tak perlu dibesar-besarkan. Saya sudah melihat. Kalau menurut saya sih nggak sombong. Ya si Fuji lagi menelepon, karena sedang terfokus. Wajar. Jadi nggak usah dibesar-besarkan, kata Haji Faisal. Dan dia, awalnya, nggak tahu. Kalau nggak salah dia sudah senyum. Haji Faisal juga menilai kalau Fuji masih muda dan wajar jika memiliki kekurangan. Ia juga mengungkap kalau seseorang tak bisa langsung menghakimi Fuji sombong di saat sang selebgram sedang fokus melakukan hal lain hingga tak menyadari jika sedang diajak ngobrol orang lain. Kadang-kadang orang bermacam-macam, pendapatnya, ya kita mau apa. Lagipula, anak seumur itu kita minta seperti malaikat, ya nggak mungkin. Pasti ada juga lah kelemahan-kelemahannya, kata Haji Faisal. Ya namanya dalam hidup, kadang orang fokus, tidak tahu jika disapa, itu biasa. Jadi tidak semudah itu menilai seseorang sombong hanya dari situ. Tapi, namanya masyarakat ya sah-sah saja. Momen Fuji ditegur ibu-ibu diingatkan agar tak sombong, warganet salut kesabaran Fuji. Fuji anti-utami atau akrab disapa Fuji diingatkan oleh ibu-ibu agar tidak sombong. Momen tersebut viral di media sosial. Dalam unggahan TikTok ke Vinwardana, terlihat Fuji tengah fokus bermain HP, kemudian diingatkan oleh ibu-ibu tersebut. Kejadian tersebut saat Fuji tengah berlibur ke Eropa beberapa waktu yang lalu. Namun ada kejadian tak menyenangkan saat Fuji bertemu fansnya di luar negeri. Adik Fadli Faisal itu terlihat tengah berdiri. Dalam sebuah antrean sembari fokus bermain HP. Orang di belakangnya itu pun merekam dan terdengar temannya menyapa Fuji. Fuji, ujar orang yang menyapa Fuji. Fuji pun balik menyapa orang tersebut meski hanya menengok sebentar. Halo, jawab Fuji yang langsung kembali fokus ke HP miliknya. Tak puas ibu-ibu ini tiba-tiba menasihati Fuji dengan menegur dan mengingatkan agar Fuji tidak sombong. Fuji gak boleh sombong ya sama orang, harus senyum dong, ujar seorang wanita bernada ketus. Fuji pun bereaksi sedikit kaget dan langsung menengok ke wanita yang menegurnya dengan senyuman. Ia gak boleh sombong, timpa wanita lainnya.